Hai tata-tata ada yang nanya nih saya punya r15w3 sering juga dino-dino sampai ganti platu clap 4 kali dan semua part head diganti juga tapi tetap begitu kenapa ya Oke ya eh kemungkinan faktor pertama itu perlu diperhatikan adalah noken liftnya seberapa dan lain sebagainya yang kedua itu perklat saya yakin itu sebenarnya diantara kedua itu misalkan kayak gini nih ini ketika ditekan seperti ini itu dia masih ada apa ruang disini enggak ruang geraknya di sini kalau dia enggak ada ruang geraknya di sini itu berarti kan perklat sama ini udah nempel nah otomatis itu si noken masih neken sih platuk atau errornya ini nah yang kayak gitu kayak gitu biasanya nanti yang kalah itu bering nokennya itu tadi anggap lah pernya kita pakai yang lebih renggangnya yang tidak akan menempel gitu nah kalau pun si per itu aman perhatikan liftnya dan misalkan pas posisi menekan seperti ini ternyata si retainer itu numpuk sama bosklep itu juga bisa menyebabkan hal yang sama karena lift noken mungkin terlalu tinggi nah kalau misalkan semua di area ini standar termasuk juga bagian tensioner juga masih standar dan terjadi hal seperti itu silahkan tanya Yamaha karena itu soal kualiti dari barang yang dikeluarkan oke gitu aja semoga tidak dina-dina lagi standar aja ya